Oke guys, hari ini tebak, kita lagi di mana? Mabes Itu bukan nebak dong, itu dikasih tau Dia nebak dulu harusnya, ini followers- followers Ini di mangga besar ya guys ya, Mabesnya ya Dan kita tuh hari ini lagi mau makan salah satu makanan yang lagi viral Ini viral makanan ini apa aku? Makanannya Makanannya lagi viral banget Dan ya aku udah penasaran banget sih pengen cobain makanan ini Katanya disini tuh makanannya bawangnya banyak banget, Mabes Pokoknya menarik sih Gue sih suka sih bawang Aku juga suka bawang sih Jadi langsung aja deh kita cobain Nah pasti kalian tadi udah liat kan nama tempatnya apa Jadi ini tuh nama tempatnya sebenernya warung nasi goreng dan lalapan babeh Tapi Tapi uniknya Katanya menu yang viral disini tuh ayam goreng bawang Aku bisa Ngetau Aku pertama kali liat kan aku pikir kayak namanya tuh bakal kayak ayam goreng bawang apa gitu Ternyata nama tempatnya warung nasi goreng dan lalapan babeh Jadi kita pesen beberapa menu aja kali ya Ini kamu bacain menunya Kau mau apa aku tulisin Udah Aku jadi sekretarisnya kamu Oke Atau ayam goreng bawang porsi besar Ini ntar dulu Ini Jakarta sekarang nama berapa? Nggak usah diisi ya Nggak usah diisi Nggak usah diisi Tulis aja itu pesannya apa Ayam goreng bawang Berapa? Satu Yang besar tulis Ada nasi Ada nasi itu nggak sih nasi uduk biasanya kalau disini Hah? Nggak ada tulisan Nasi goreng yang nggak ada tulisannya Tulis aja dulu ya nasi uduk sih Aku pengen makan nasi uduk sumpah Kita tanya apa? Nggak ada masnya Mas Eh mas Mau tanya dong ada nasi uduk nggak? Udah main tulis aja Ada nasi apa aja mas? Nasi putih dong Tapi namanya nasi goreng Warung nasi goreng Oh gitu Jadi kalau siang jualan nasi goreng Kalem Nggak bikin Udah ditulis Ada nasi uduk mana aja Udah ditulis nasi uduk yang Lanjut 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 Apalagi dong Aduh bingung gue Kangkung nggak Mau kangkung nggak Mau sayur nggak? Sepat apaan Pak? Ikan Ikan apa? Ikan sepat yang kecil-kecil Kayak Kayak cupang gedean dikit Jangan kayak cupang dong Ini pesan apa lagi nih? Tempe goreng mbak Tahu tempe goreng bawang Tahu tempe goreng bawang Tahu tempe goreng bawang beda Ini namanya tahu tempe Bukan tahu tempe biasa Tahu tempe goreng bawang Berarti dia banyak Apalagi Kangkung Kangkung tumis tahu tempe Tahu tempe Tahu tempe semuanya Tahu tempe Kangkung apa? Kangkung tumis Kangkung tumis Kangkung tumis biasanya Ya udah tulis Disini tuh menu nya banyak lelapan Ada yang tulis kol goreng yang? Mana kol goreng mana? Mbak tulis dulu aja yang Siapa tau ada yang yang? Bikin menu sendiri Nggak kak siapa tau ada yang Dia pasti ada Masih wudu Dia punya kol pasti yang kol goreng Tulis yang Ada kangkung, kacang, pare, petai Nggak mungkin itu kita makan Petai beb Yaudah kalau makan petai coba Keluar dadar mana? Keluar dadar Yaelah keluar dadar biasa yang Pasti itu yang Ini awas ya pada ngga makan Gua sih bunuh amat deh Mesen banyak banget Asi putih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Komedi tuh gimmick terus Salah ya Gimmick terus Ayam goreng bawang satu cukupnya buat berempat Cukup yang gede banget Itu kita pesen Gua udah bilang tulis yang besar Ayam goreng bawang porsi besar Beneran dia ada porsi besarnya Eh boleh nggak tulis lagi lanjut Taha Siapa tau bisa ya Pernah ketemu customer demanding nggak? Menu bikin sendiri Di restoran sika-sika Tau-tau muncul di sudut Padahal kagak jualan Khol goreng Khol goreng kita liat dulu nih ada banget Tapi dari tadi nggak ada yang dikasih khol sih Ki Enggak dia punya lalapan dia pasti punya khol Kenapa? Coba coba dulu aja deh Oke guys jadi ini makanannya Wah Aku shock sih Aku juga shock sih Liat bawang dulu Tadi kan mesen 1 porsi ayam dibilangnya Ada lip 2 paha 1 dada 2 paha 1 dada kan Nah ternyata ini Jadinya banyak banget kayak 1 ekor ya Ternyata kali ya kita cobain ya Langsung aja kita cobain Ini ada tadi pesan apa sejadinya Ini kangkung Ayam Tempe tahu Telur dadar gue Aku cari paha Ini paha Itu dada Ci Paha Itu dada Paha Gue udah makan paha seumur hidup gue Gue nggak mungkin salah Ini paha Ayo kita cobain Pertama ko original dulu Tanpa sambalnya Bawang deh Guri-guri bawang Cari dulu nih Nah ini paha nih baru Ini baru paha Kita cobain dagingnya dulu guys Belum pake sambal Meresap banget Meresap kan Ntar aku mau coba pake sambalnya Nah campur bawangnya Sambal lagi Dia tuh efek bawangnya jadi bikin Kayak meresap ke dagingnya Sampai gurih gitu loh Beb Ini ciri kayak remes-remes gitu gak ya Ya itu bawang goreng Beb Enak sih Bawang goreng guys Ini lebih mantep Kalau ada apa yang Kalo gorengnya Pakan Mantep sambalnya Cuma gue nggak kuat pedas Jadi gue tambahin kecap Di sini juga kita pesen tahu Dan tempe bawang Beb Enak Enak loh Enak loh Enak loh Tadi tuor dadanya tuh gak pake bawang Beb Lu tambahin aja Tahunya lembut banget Coba Langsung aku sambelin aja ya Parah ya Sameh Fun fact aku lebih suka Tentenya enak Enak ini Lanjut ya Lanjut ya Makan Jadi gimana Beb Menurut kamu ini ayam goreng bawang Layak pirang gak Dede Beb Layak Layak ya Enak sih Tapi Satu yang aku belum tahu Beb Harganya Beb Gak apa harganya Ya ini kita pulih soalnya harganya ya Kalau menurut kamu worth itnya di harga berapa Gak tahu sih Beb Gak tahu sih Beb Tapi kalau sebanyak ini ya Di harga 60-70 ribu ya masih worth it gak sih Oke lah Temen-temen yang mau dateng gimana nih Beb Kita lanjut makan dulu kalian cepetan dateng ke sini jangan lupa like comment dan subscribe dan follow juga akun-akun instagram dan tiktok kita pulang sama cinti dan jajah sama koko dadah See ya